Hai teman-teman, kreasi kita kali ini adalah membuat amplop THR berbentuk kemasan permen Kita menggunakan mica bening untuk kemasannya Ini adalah mica yang tipis yang biasanya digunakan sebagai sampul untuk menjilid makalah Maaf ya karena micanya bening jadi tidak terlalu jelas di video Kita gunting micanya dengan ukuran panjang 11 cm Dan lebar 9 cm Satu lembar mica A4 bisa jadi 6 kemasan Tempelkan double tip di sisi yang panjang, jadi di bagian mica yang panjang 11 cm ya Kita tempelkan double tip Tempelkan di bagian sisi atas dan bawah ya Kemudian ini ada kertas origami motif Teman-teman bisa juga menggunakan kertas kado atau kertas warna yang lainnya Kita potong kertasnya dengan ukuran lebarnya 1,5 cm Dan panjangnya 11 cm Kita tempelkan kertasnya pada double tip yang tadi Selanjutnya di bagian belakangnya kita tempelkan double tip cukup yang kecil saja Teman-teman bisa perhatikan di video ya Di sisi sebelah mana saja double tipnya ditempelkan Oke selanjutnya siapkan gambar Ini saya menggambar molang ya Kita gambar dulu di kertas Teman-teman bisa membuat gambar apapun Atau bisa juga menggunakan tulisan Kemudian kita jiplak gambarnya Menggunakan sepidol permanen Agar gambarnya tidak mudah luntur Bisa menggunakan sepidol merk apapun ya Oh iya jika gambarnya ada yang tercoret atau salah Teman-teman bisa menghapus sepidolnya Menggunakan minyak kayu putih Untuk gambarnya bebas ya Bisa gambar tema lebaran Atau gambar-gambar kartun yang lucu Atau juga tulisan-tulisan yang menarik Untuk tulisannya saya gunakan Sepidol snowman yang extra fine Agar tulisannya kecil dan juga lebih rapi Jadinya seperti ini ya Mohon maaf gambarnya tidak terlalu rapi Karena saya tidak pintar menggambar Kita buka semua double tipnya ya Kemudian tempelkan seperti ini Sebenarnya menggunakan double tip ini kurang kuat ya Jadi teman-teman bisa menggunakan lem lilin Atau lem yang lainnya Agar mikanya tidak mudah lepas Lalu ini ada uang untuk THR-nya Kita lipat uangnya seperti ini ya Jadi lipatannya jangan terlalu besar Agar bisa muat di kemasannya Kemudian kita rekatkan bagian atas dan bawah kemasannya Pada bagian tepinya agar ditekan-tekan sedikit ya Biar kemasannya lebih kembung Agar seperti kemasan permen Pada bagian bawahnya kita gunting bergerigi Seperti ini Ulangi juga pada bagian yang atas ya Nah hasilnya seperti ini Selain dilipat seperti tadi Teman-teman juga bisa melipat kemasannya Berbentuk segitiga seperti ini Nah sama-sama bagus ya kemasannya Nah ini ya teman-teman THR lebaran berbentuk kemasan permen Gimana teman-teman apakah tertarik untuk membuat juga Selain langsung diberikan seperti ini Teman-teman juga bisa mengemasnya bersama snack di poch yang lucu seperti ini Wah kalau seperti ini anak-anak pasti tambah seneng ya Oke teman-teman sekian semoga tutorialnya bisa bermanfaat ya Terima kasih